Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta tinjumania Selamat datang kembali di channel ini Kali ini ada update terbaru dari Manny Pacquiao Rival Manny Pacquiao, Eric Morales Menyebut legenda tinju berjuluk Pacman itu Hanya butuh dua ronde untuk mengalahkan Rian Garcia Intro Impian petinju belia yang tak terkalahkan itu Rian Garcia sepertinya bakal terwujud dalam waktu dekat Setelah menang melawan Luke Campbell pada awal tahun 2021 Rian Garcia kini berpeluang menghadapi idolanya Manny Pacquiao Beberapa hari yang lalu Rian Garcia mengaku sudah mendapatkan persetujuan untuk menghadapi Manny Pacquiao Garcia bahkan sudah mengunggah poster dirinya melawan Manny Pacquiao Menanggapi potensi duel tersebut baru-baru ini Rival dari Manny Pacquiao yaitu Eric Morales Menganggap pertarungan ini akan berat sebelah Mantan juara di 4 kelas ini bahkan mengatakan Hanya butuh dua ronde buat Manny Pacquiao untuk mengalahkan Rian Garcia Melalui ISPN knockout, Eric Morales menyampaikan pendapatnya Manny Pacquiao melawan Rian Garcia adalah duel yang berat sebelah meskipun Pacquiao sudah tua Dia mampu menumbangkan Rian dalam dua ronde saja Begitulah kata-kata Morales Rian Garcia bisa dibilang petarung yang sangat aktif bertanding Dirinya termasuk petinju paling bersinar untuk beberapa tahun terakhir ini Jika benar menghadapi Pacquiao Juara kelas ringan WBC interim ini memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah ancaman yang serius Di sisi lain, ada pertanyaan Mampukah Manny Pacquiao mengimbangi kecepatan petinju muda yang berada di masa kemasannya Apalagi petinju yang juga senator di Filipina ini Belum pernah bertanding sepanjang tahun 2020 Sudah hampir dua tahun lamanya Pacquiao tidak bertarung lagi setelah terakhir menghadapi Kate Turman pada pertengahan 2019 lalu Sekian video ulasan ini, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!